Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pemirsa Jawa saja kali ini merupakan desa terakhir di pinggiran segaranakan di sisi utara di kecamatan Kampung laut jadi kami menuju jalur ini benar-benar harus jalur offroad karena kurang lebih sekitar satu setengah sampai dua kilometer itu jalurnya rusak parah dan baru kemudian kami ketika memasuki di desa ujung gagat jalur mulai sudah mulai membaik dari mulai asfalt apa betonnya yang sudah luntur kemudian sampai menjadi yang jalurnya membaik kondisi alamnya konturnya memang daerah pantai artinya pinggiran segaranakan sehingga mungkin tanahnya lembek begitu tetapi kemudian jalurnya di padakan dengan beton seperti ini karena ini memasuki desa di ujung gagat sehingga perjalanan untuk jalurnya lebih baik dan sangat sangat baik ya karena ini desa benar-benar terpencil jauh dari titik pusat ya kabupaten wilayah dan mungkin kategori juga ini kesamatan yang baru memang karena dikampung laut itu kategori kesamatan dan untuk rumah-rumah juga karena memang di daerah tertentu untuk rumahnya memang bergerombol termasuk juga di daerah di ujung gagat ini jadi penyebarnya memang masih di sekitar area kota di desa itu sendiri jadi ini di dusun karang jaya atau mungkin pulingi intinya di desa pulingi pandan ujung gagat ya ini di kanan kiri adalah para pengrajin atau petani daun pandan atau daun pulingi yang nanti akan digunakan untuk bahan baku pembuatan tikar karena memang di sekitar daerah ini banyak sekali tumbuh sehingga mungkin dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga untuk dipanen kemudian dijemur kemudian nanti dikumpulkan dan nanti dijual dan itu sebagai bahan baku untuk pembuatan tikar dan ini sangat bagus sehingga kesibukan ibu rumah tangga itu bisa menambah hasil untuk penghasilan keluarganya tidak hanya sebagai rumah tangga tapi juga bekerja di samping juga barangkali ada yang menjadi nelayan untuk suaminya tapi istrinya juga banyak yang mungkin berserjun untuk menjadi petani apa pengerajin pulingi ini daun pandan ini yang sudah dijadikan sebagai bahan untuk tikar untuk kanan kiri rumahnya sudah bagus ya jalurnya juga ini sudah bagus di desa ujung gagat kalau umpamanya ada pegawai yang ditempatkan di sini memang aku saya sangat salut sekali Bapak ibu guru yang mungkin ditempatkan di daerah sini karena di daerah sini juga di sisi sebelah kanan ada SMP Negeri 1 kampung laut cuma kami tidak bisa melewatinya kami melalui jalur yang langsung tembus di tambatan di ujung gagatnya karena rencana kami adalah untuk pergi ke ibu kotanya yaitu di Kleces untuk bisa sampai menuju ibu kotanya tetap tidak bisa menggunakan jalur darat dan ini merupakan desa terakhir di pinggir sungai segera anakan karena untuk mencapai ibu kotanya itu harus menggunakan kapal atau perahu kita lihat di perumahan-perumahan warga segera itu masih benar-benar dimanfaatkan untuk pohon-pohon pulingi atau mungkin daun pandan yang bisa sebagai bahan pembuatan ikan jalurnya juga bagus ini jalan desa kemudian kami belok kiri ya itu di depannya juga ada SD SD Negeri kurang jelas karena memang agak jauh tapi sepertinya ini SD Negeri oh tambahannya mereka kalau namanya mungkin kalangannya lalu suh gagat tapi ya jelas desanya di ujung gagat seperti SD ya berapa kurang paham ini nanti pemirsa yang tahu ya ini kurang lebih 200 metran lagi kita sampai pada tambatan atau tempat untuk pemberhentian kapal nelayan lokal untuk menyeberang ke ibu kota Kecamatan Pleces karena menurut informasi untuk para pegawai juga atau mungkin anak-anak sekolah sudah lewat jalur ini di depan gaburannya sudah terlihat inilah desa ujung gagat Kecamatan Kampung Laut di tahun 2023 semoga bermanfaat dan bisa mengenang kembali bagi yang mungkin pernah di daerah ini selamat menikmati dan silahat untuk bisa diliput dari kami terima kasih inilah tambatan di Karanganyar Karanganyar juga sudah termasuk di Kampung Laut ini kondisi terakhir di hari minggu Sehingga 18.01 Sekitar jam 18.01 Kami menunggu agutan yang menuju ke Kecamatan Kleces Jadi inilah Jilatap Kampung Laut Kalo-kalo nangyar bisa ditepuk Dengan jalan darat tadi Walaupun kami agak Offroad Tetapi sampai disini Tetapi untuk sampai di Kleces Kami harus Dengan kapal Tidak ada jalan yang lain Karena ada Belum ada jembatan yang mampu Menghubungkan sampai Ke kapal Ini desa Tusun Karangjaya Desa Ujung Gagak Desanya Ujung Gagak Tusunnya Karangjaya Di inilah Kondisi desa Ujung Gagak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!